Tiga naga S.A.K.T.I. Jilid 26 Dinding itu memang terlampau tinggi untuk diloncati, maka Sian Lun cepat menyambar tali yang tadi dipergunakan oleh penjahat itu untuk melarikan diri dan dia pun segera memanjat dengan tali itu ke atas. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan tali yang dipergunakan untuk memanjat itu putus, diputus dari atas oleh Hun Se sambil tertawa. Pada saat itu, Sian Lun baru tiba di tengah-tengah dinding yang tinggi itu. Akan tetapi pemuda sakti ini tidak menjadi bingung. Begitu merasa betapa tali itu terlepas, secepat kilat dia menggunakan kedua telapak tangannya untuk menempel pada dinding. Kemudian, dengan pengerahan tenaga sinkangnya, dia merayap di dinding itu seperti seekor cecak, perlahan-lahan terus naik ke atas. Akan tetapi hambatan ini memberi kesempatan kepada ketua Heksan Pang itu untuk loncat turun dari atas dinding dan melarikan diri. Para penjaga melihatnya dan melakukan pengejaran, namun tidak ada seorang pun penjaga yang mampu menandingi kecepatan lari ketua Heksan Pang itu. Setelah Sian Lun berhasil mencapai puncak tembok, dia melihat di bawah sinar bintang yang remang-remang bayangan para penjaga yang melakukan pengejaran. Dia cepat meloncat turun dan mengerahkan kepandainya berlari cepat, mengejar. Sebentar saja dia sudah dapat menyusul para penjaga yang ketinggalan jauh. Melihat bahwa yang mengejar adalah seorang yang berpakaian pengawal istana, para penjaga cepat menunjukkan kemana larinya penjahat itu. Sian Lun terus mengejar dan para penjaga itu akhirnya menghentikan pengejaran mereka karena sebentar saja mereka sudah kehilangan bayangan dua orang yang berkejaran itu. Pembunuh keji, engkau hendak lari kemana Sian Lun membentak ketika akhirnya dia dapat menyusul buronannya di luar sebuah hutan yang sunyi di lareng bukit. Sejak tadi Kan Hunsik sudah merasa khawatir sekali melibat betapa pengawal muda yang lihai itu terus mengejarnya dan biarpun dia sudah mengerahkan seluruh kepandainya berlari cepat, tetap saja pengejarnya makin lama makin dekat di belakangnya. Mendengar bentakan ini, dia tiba-tiba menghentikan larinya, membalik dan kipasnya ditodongkan. Sinar hitam menyambar ke arah Sian Lun akan tetapi Sian Lun sudah mengenal serangan senjata gelap ini dan dengan mudah dia menyambok sinar hitam itu dengan lengan bajunya sambil mengerahkan tenaga saktinya. Jarum-jarum hitam itu runtuh ke atas dan Sian Lun tetap menerjang ke depan dengan sikap mengancam. Tahan! Atau, kubunuh wanita ini Kan Hunsik berteriak sambil mengancamkan kipasnya ke tengkuk siang buwe yang dipondongnya. Sian Lun terkejut dan memandang kepada wajah gadis yang kini berada dalam pondongan Hunsik, menjadi perisai bagi tubuh penjahat itu. Wajah yang pucat, sepasang matu yang terbelalak lebar penuh rasa takut, akan tetapi melihat keadaan yang lemas itu taulah Sian Lun bahwa gadis itu tertotok. Gadis yang pernah dilihatnya menangis ketika disisiri lambutnya oleh dua orang taikam. Akan tetapi tentu saja bagi Sian Lun yang terpenting adalah menangkap penjahat yang berusaha membunuh kaisar itu, maka dia tetap melangkah maju. Tidak ada artinya engkau membunuhnya, tetap saja engkau takkan terlepas dari tanganku. Tentu saja Heksan Pangcu itu menjadi terkejut dan juga kecewa. Tadinya dia mengira bahwa gadis yang telah diculiknya itu akan menjadi sandera yang amat berharga dan dapat menolong dirinya dalam melarikan diri, seorang puteri yang penting, atau selir kaisar yang terkasih sehingga orang akan mau melepasnya untuk mendapatkan kembali puteri atau selir itu. Akan tetapi siapa sangka, agaknya pengawal yang amat lihai itu tidak mengambil pusing apakah dia akan membunuh wanita itu ataukah tidak. Selaka, pikirnya, susah-susah dia culik. Tadinya, melihat kecantikan darah itu, dia memiliki dua niat. Pertama, menjadikan gadis itu semacam sandera yang dapat dipergunakannya kalau ada bahaya mengancamnya. Kedua, kalau sampai dia berhasil lari bersama gadis itu, tentu dia akan memperoleh seorang gadis cantik. Yang akan menyenangkan hatinya. Akan tetapi kiranya semua itu hanya mimpi kosong belaka dan gadis ini agaknya tidak berguna sama sekali. Sialan dia berseru marah dan melemparkan tubuh gadis itu ke samping, kemudian dia meloncat ke belakang dan jarum-jarum hitam dari kipasnya meluncur ke arah gadis itu. Inilah satu-satunya jalan baginya untuk memancing pengawal lihai itu dan dia berhasil. Melihat gadis itu dilemparkan ke bawah kemudian diserang dengan jarum-jarum yang amat berbahaya itu, Sian Lun terkejut bukan main. Tentu saja sebagai seorang pendekar yang selalu siap untuk melindungi pihak lemah yang terancam bahaya, dia tidak mungkin membiarkan gadis itu terancam bahaya tanpa turun tangan. Melihat sinar hitam menyambar ke arah gadis itu, Dia cepat menubruk ke depan, menghadang antara gadis itu dan sinar hitam yang menyambarnya, sambil mengebutkan tangan kirinya ke arah jarum-jarum yang meluncur datang. Jarum, jarum itu terpukul angin dan runtuh, akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Hunsa untuk melarikan diri secepat mungkin. Gadis itu terlempar dan selimut yang membungkus tubuhnya itu terbuka tanpa dia mampu membetulkan kembali karena kaki tangannya tidak dapat digerakkan. Maka dia menjadi bingung, malu dan hanya dapat mengeluh, akan tetapi biarpun dia tertotok, tak mampu bergerak atau berteriak, Siang Buwe tahu betul bahwa dia diselamatkan oleh pengawal muda yang gagah perkasa itu. Setelah melihat bahwa gadis yang mengeluh itu tidak terluka, Sian Lun cepat membuka totokannya sehingga Siang Buwe mampu bergerak dan cepat-cepat membetulkan selimut yang terbuka itu dan Sian Lun sudah melompat pergi menghilang ke dalam gelap untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi, dia telah mempergunakan waktu terlampau banyak untuk menyelamatkan Siang Buwe tadi dan kini. Bayangan buronan itu sudah tidak nampak lagi, sudah ditelan oleh kegelapan yang pekat dari hutan di depan itu. Sian Lun masih mencoba untuk mencari-cari di dalam hutan gelap itu namun hasilnya sia-sia dan akhirnya terpaksa dia kembali ke tempat di mana Siang Buwe tadi ditinggalkannya. Dia melihat gadis itu masih mendekam dan menangis terseduh-seduh. Gadis itu ketakutan bukan main, tidak tahu harus pergi ke mana dan tidak tahu pula berada di mana. Dia sama sekali tidak berdaya, dan tempat itu demikian gelap dan sunyi maka dia hanya dapat menangis. Nona, Siang Buwe terkejut, mengangkat mukanya yang tadi menunduk dan ternyata pemuda yang menolongnya tadi telah berada di depannya. Bukan main girang rasa hatinya dan Siang Buwe cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Sian Lun. Terima kasih atas pertolonganmu, Tai Hiap. Ahaha, harap Nona jangan merendahkan diri seperti itu, Sian Lun cepat berkata sambil memegang kedua lengan itu dan menariknya bangkit berdiri. Saya hanya seorang pengawal biasa, dan Nona adalah sedang, dia hendak mengatakan selir seri baginda akan tetapi teringat betapa gadis ini menangis ketika dia hendak dijadikan selir kaisar, dia ragu-ragu. Dan aku hanya seorang wanita lemah yang telah keselamatkan nyawanya, Tai Hiap sudahlah, itu sudah merupakan tugasku, Nona. Mari kuantar Nona kembali istana, Siang Buwe menunduk dan memejamkan mata, lalu menggeleng kepala. Sian Lun menjadi tidak sabar. Mari Nona, tidak, tidak, jangan bawa aku kembali. Pada saat itu datang sepasukan pengawal dan melihat betapa Sian Lun telah menyelamatkan selir kaisar, mereka merasa gembira dan kagum sekali. Beramai-ramai Siang Buwe lalu dikawal kembali ke istana. Siang Buwe tidak dapat membantah lagi dan hanya dapat menangis. Diam-diam Sian Lun yang mengikuti di belakangnya merasa kasihan kepada gadis ini, akan tetapi bagaimana dia mampu menolongnya? Dia pun tahu bahwa gadis ini tidak suka menjadi selir kaisar, bahwa gadis itu terpaksa dan seperti diperkosa, dan bahwa menurut watak pendekar, dia sudah seharusnya mencegah terjadinya perkosaan atau paksaan itu. Akan tetapi betapa mungkin? Yang melakukannya adalah kaisar, dan dia telah menjadi pengawal kaisar. Ketika rombongan pengawal bersama Siang Buwe tiba kembali di istana, ternyata berita tentang tertolongnya selir baru kaisar itu telah didengar oleh istana dan yang menyambut mereka adalah kaisar sendiri bersama Tio Taikan yang telah mendengar tentang kerusuhan itu dan sudah cepat-cepat datang ke istana. Pembesar gendut ini sudah mendengar betapa pengawal muda yang baru saja diterimanya dan diangkatnya menjadi anggauta pasukan pengawal itu ternyata telah berhasil menyelamatkan kaisar dan kini malah datang setelah berhasil menolong pula selir yang diculik penjahat. Tentu saja dia merasa bangga bukan main, apalagi ketika kaisar memuji-muji pemuda pengawal itu di depannya. Semua pengawal berikut Siang Buwe menjatuhkan diri berlutut ketika mereka melihat kaisar berada di dalam ruangan itu menyambut mereka. Kaisar tersenyum dan memandak kepada Sian Loon siapa namanya? Tanyanya kepada Tio Taikan. Namanya Tan Sian Loon, Sri Baginda, jawab pembesar kebiri gendut itu sambil menjura. Sian Loon, kau majulah, kaisar berkata dan Sian Loon terkejut, lalu merangkak maju dan berlutut dengan penuh hormat. Mukanya menunduk. Angkat mukamu, kami ingin melihat wajahmu. Terpaksa Sian Loon mengangkat mukanya dan dia menatap wajah kaisar yang tersenyum ramah, wajah yang membayangkan pengaruh dan kekuasaan. Dia merasa jerih dan menunduk kembali. Haha, memang engkau tampan dan gagah, Sian Loon kami girang sekali bahwa engkau telah memperlihatkan kebaktianmu, telah menyelamatkan kami dan berhasil pula merampas kembali Sian Loon yang diculik penjahat. Kaisar mengerling ke arah Sian Loon yang kini telah memakai pakaian, diberi oleh para pengawal tadi untuk menutupi tubuhnya yang tadinya hanya tertutup selimut. Maka sekarang katakanlah, apakah yang engkau kehendaki sebagai hadiahmu? Kami akan memenuhi semua permintaanmu semua orang merasa terkejut dan merasa iri terhadap Sian Loon kalau pada saat itu pemuda ini menyatakan minta apapun, kiranya permintaan itu akan terpenuhi dan hal ini bukan merupakan kelakar belaka. Andai kata dia minta harta yang amat besar, atau kedudukan yang amat tinggi, kiranya akan dilaksanakan oleh kaisar yang sedang amat kelembira dan berterima kasih itu. Keadaan menjadi hening, semua pelinga menanti jawaban pemuda itu dengan hati tegang bergebar. Seribaginda, semua yang hamba lakukan sudah menjadi tugas kewajiban hamba, oleh karena itu hamba tidak mengharapkan hadiah apapun, dan beribu terima kasih hamba haturkan atau kebijaksanaan paduka, semua matuk ini memandang kepada Sian Loon dengan terbelalak, karena jawaban ini sungguh amat mengejutkan hati mereka. Sian Loon melihat ini dan dia pun menjadi gugup. Dia khawatir kalau-kalau dia salah bicara, ketika melihat ke arah Sian Bue, dia melihat pula gadis itu memandang kepadanya dengan sinar mati seperti orang memohon, maka dia teringat dan cepat-cepat dia bergerak menghormat ke arah kaisar dan melanjutkan kata-katanya tadi, atas berkah Tian dan kemuliaan paduka, hamba telah berhasil menyelamatkan nona ini, dan hamba mengembalikannya kepada paduka, dia meragu, khawatir salah bicara. Tai Hiap, Tai Hiap telah menyelamatkan aku dari malapetaka, jangan kepalang menolongku, Tai Hiap, bawa aku pergi dari sini. Ucapan Sian Bue ini mengejutkan semua orang pula, dan yang lebih terkejut adalah Sian Loon, yang cepat membantah. Nona, ini, ini, jangan berkata begitu, keadaan menjadi gaduh karena semua penggawa dan pengawal yang hadir saling pandang dan saling berbisik-bisik, sedangkan kaisar sendiri setelah memandang terbelalak lalu tertawa dan bicara lirih dengan Tio Taikam yang agaknya mengusulkan sesuatu kepada kaisar. Bagus tiba-tiba kaisar berkata dengan suara nyaring dan agaknya nampak gembira sekali. Engkau telah menentukan pilihanmu, Sian Loon engkau akan kami angkat menjadi panglima yang memimpin pasukan untuk membasmi para pemberontak, mengepalai selaksa prajurit, dan selain itu, kami akan menghadiahkan Sian Bue kepada mu Sian Loon. Tio Taikam terkejut bukan main mendengar kalimat terakhir itu dan cepat dia hendak membantah. Melihat ini, Tio Taikam cepat berkata dengan suara setengah berbisik, dan terdengar khawatir, Tantai Hiap cepat mengaturkan terima kasih atas kemurahan Seri Baginda Sian Loon sadar bahwa menolak pemberian kaisar dapat dianggap menghina, maka dia lalu memberi hormat dan berbisik, Beribu terima kasih hamba haturkan kepada Paduka Seri Baginda yang mulia, kaisar masih tertawa, lalu berkata lagi akan tetapi, sebelum itu, engkau harus memperlihatkan kesetiaanmu dan membuat jasa lagi, yaitu dengan mengejar dan membasmi gerombolan yang tadi berani mengacau di istana. Setelah engkau berhasil, baru engkau akan menerima hadiahmu, setelah berkata demikian, kaisar lalu melambaikan tangan dan membalikan tubuh, masuk kembali ke dalam isana diantarkan oleh para penggawa dan pengawalnya. Beberapa orang taikam lalu menggandeng kedua lengan siang buye, setengah memaksanya masuk ke dalam. Gadis itu meronta sedikit, menoleh dan memandang kepada Sian Loon yang masih berlutut dan pemuda ini tidak berani mengangkat muka. Sebuah tangan menyentuh pundaknya dan ternyata itu adalah Tio Tai Kam, Tai Hiap engkau beruntung sekali. Pangkatmu tinggi dan gadis itu manis, melihat di situ tidak ada orang lagi, Sian Loon bangkit berdiri dan sambil mengerutkan alisnya dia berkata, akan tetapi, Tai Jin, saya tidak ingin menerima wanita, saya tidak ingin beristri sekarang ini, hem, tidak perlu menjadi istrimu, Tai Hiap, sebagai seorang panglima, apa salahnya mempunyai selir? Hahaha, tidak perlu engkau malu-malu, wajah Sian Loon menjadi merah sekali, dalam hati dia sama sekali tidak setuju, akan tetapi tidak berani menyatakan dengan mulut, maka dia lalu berkata, Tio Tai Jin, saya hendak berangkat sekarang juga mengejar penjahat itu, nanti dulu, Tai Hiap. Tidak akan begitu mudah kalau engkau tergesa-gesa. Sebaliknya, engkau membawa pasukan yang sudah tahu akan gerombolan Heksan Pang itu, Heksan Pang Sian Loon teringat akan kipas-kipas hitam yang dipergunakan oleh para penjahat. Tio Tai Kam mengangguk, marilah ikut bersamaku dan kita bicarakan tentang Kero membasmi gerombolan itu seperti yang diperintahkan Kaisar. Engkau tentu tidak ingin gagal, bukan? Karena Sian Loon memang tidak tahu ke mana dia harus mencari gerombolan itu, dan agaknya pembesar ini mengerti betul dan mengenal gerombolan kipas hitam yang telah berani mencoba membunuh Kaisar, maka dia mengangguk dan mengikuti Tio Tai Kam menuju ke gedung pembesar itu yang berada di kompleks istana. Karena Tio, Tai Kam adalah pembesar yang mengepalai semua Tai Kam istana. Dan memang benar dugaannya, Tio Tai Kam dan beberapa orang perwira telah mengenal gerombolan itu dan Sian Loon mendapat banyak keterangan tentang Heksan Pang. Heksan Pang adalah perkumpulan yang bersarang di Makun San, memiliki kekuatan kurang lebih seratus orang dan amat ditakuti di daerahnya sehingga pembesar setempat pun tidak berani mengganggunya. Setelah menerima petunjuk-petunjuk dan keterangan akhirnya berangkatlah Sian Loon membawa seratus orang prajurit. Dia tidak mau membawa lebih banyak pasukan ketika mendengar bahwa gerombolan itu hanya berkekuatan kurang lebih seratus orang. Ekspedisi pasukan yang hendak membasmi gerombolan Heksan Pang itu sengaja oleh Sian Loon dilakukan dengan diam-diam tanpa memberi kabar atau mengirim kurir terlebih dulu ke kota-kota di depan. Dia tidak ingin kalau pihak gerombolan mengetahui terlebih dulu. Betapapun juga, begitu tiba disarangnya, Ken Hun secepat mengumpulkan semua anak buahnya dan bersiap-siap. Dia tahu bahwa dia telah melakukan suatu hal yang amat berbahaya dan setelah usahanya membunuh Kaisar gagal, tentu akan datang pembalasan dari pihak kota raja. Dia bahkan berhasil membujuk supeknya, yaitu pamannya sendiri, Kenan, tokoh Heksan Pang tua yang kini tidak lagi mencampur urusan dunia untuk membantu dan melindunginya. Kenan mencela keponakannya. Dan, engkau terlalu ceroboh, tegurnya. Bagaimana engkau berani mencoba untuk membunuh Kaisar? Dan setelah usahamu gagal, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri hanya lari dari sini, tidak, supek. Kami akan melawan dan harap supek membantu dan melindungi kami, Kenan menarik napas panjang. Orang setua aku ini sudah tidak takut menghadapi kematian, akan tetapi Heksan Pang yang kami bina dengan susah payah dan kini akan melihat kehancurannya, sungguh membuat hati merasa gelisah dan berduka. Aku tidak takut menghadapi lawan, Hun So. Akan tetapi, melawan pasukan pemerintah sama dengan bunuh diri, Ken Hun So yang amat membenci pemerintah, terutama setelah kegagalannya itu mengerutkan alisnya. Kalau supek tidak berani, supek boleh pergi menyelamatkan diri, akan tetapi aku Ken Hun So akan berjuang sampai mati dia menepuk dadanya. Kakek pendek yang mukanya putih itu memandang dengan metel, terbelalak dan mukanya berubah merah. Sungguh engkau telah merendahkan supekmu, Hun So akan tetapi ketua Heksan Pang itu tidak memperdulikannya lagi karena dia sudah yakin bahwa supeknya tentu akan mau membantunya. Dia sudah berhasil membakar hati supeknya. Orang yang cerdik ini tahu betapa supeknya memiliki keangkuhan besar dan kalau dibakar hatinya tentu akan mau membantunya melawan musuh. Beberapa hari kemudian, lewat tengah hari, tibalah pasukan yang dipimpin oleh Sian Lun di sarang Heksan Pang. Mereka ini tidak sempat mengurung atau mengancam, karena begitu mereka tiba, pihak Heksan Pang telah menyambut. Dengan hangat, dengan serbuan sambil berteriak-teriak seperti serigala-serigala yang buas. Ken Hun So sendiri bersama Ken An sudah maju menghadapi Sian Lun yang oleh Mio Tai Kam telah diberi pakaian Panglima yang gagah, dengan sebatang pedang Panglima tergantung diinggangnya. Melihat serbuan sihak Heksan Pang, Sian Lun lalu mengeluarkan aba-aba untuk menyambut dan terjadilah perang kecil yang amat seru dan hebat di lareng Bukit Mat Gunsan. Melihat dua orang tua dan muda dengan kipas sitam lebar itu menghadapinya, Sian Lun bersikap tenang dan membentak, pemerontak laknat. Lebih baik kalian menyerah dan menjadi tangkapan kami untuk kami bawa ke kota raja daripada kalian mengalami kehancuran penjilat kaisar lalim Ken Hun So menudingkan kipas sitamnya dengan sikap menghina. Kami adalah orang-orang gagah yang siap berjuang sampai titik darah terakhir, tidak sudi tunduk kepada anjing penjilat macam engka setelah berkata demikian, Ken Hun So sudah menyerang dengan nekat. Melihat ini, Ken An terpaksa maju pula menggerakkan kipasnya, membantu keponakannya menghadapi panglima yang telah dikenal oleh Hun So sebagai pengawar lihai yang menggagalkan usahanya membunuh kaisar. Sian Lun menjadi marah mendengar makian itu. Dia melihat gerakan mereka dan tahu bahwa baginya, tingkat kepandayan mereka itu tidaklah terlalu membahayakan, maka dia pun menyambut serangan mereka tanpa mencabut pedang. Dengan mudah dia mengelak dari sambaran dua kipas sitam yang bertubi-tubi melakukan totokan-totokan itu. Setelah dia memperhatikan kele penyerangan lawan, dia mulai membalas dengan tamparan-tamparan tangannya yang mengandung sinkang kuat sekali sehingga setiap kali dua orang lawannya itu menangkis, kipas mereka terpental dan tubuh mereka terhuyung. Bukan main kagetnya hati Kenan. Melihat kelihayan panglima muda ini, dia tahu bahwa dia dan keponakannya sama sekali bukanlah tandingan panglima ini. Maka dia lalu berseru, Hunsek, kau larilah, biar aku menghadangnya akan tetapi, Sian Lun justru mendesak Hunsek karena dia mengenal orang ini sebagai penjahat yang melarikan Sian Bue dan yang berusaha membunuh Kaisar, sehingga tidak ada kesempatan sama sekali bagi Hunsek untuk melarikan diri. Dengan nekat Kenan yang berusaha menyelamatkan keponakannya itu menyerang dan menubruk dari belakang, kipasnya digoyang dan segulung asap hitam menyambar ke arah Sian Lun. Pemuda ini, terkejut, maklum bahwa itu adalah asap beracun, maka cepat dia menggunakan hikang dan meniup ke arah asap yang membuyar dan tertiup membalik. Pada saat itu, Kan Hunsek juga menyerangnya dengan jatum jarum hitam yang menyambar keluar dari kipasnya. Dalam keadaan berbahaya ini, Sian Lun menggunakan ujung lengan bajunya mengebut sambil mengerahkan sinkangnya dan terdengar Hunsek menjerit dan roboh karena di antara jarum-jarum hitamnya yang membalik secepat kilat oleh kebutan ujung lengan baju Sian Lun tadi telah memasuki matanya. Tubuhnya berkelojotan karena jarum itu menusuk sedemikian kuatnya sehingga menembus matu dan memasuki otak membuat dia tewas tak lama kemudian. Berani kau membunuh pangcu kami. Bentak Kan An yang menyerang lagi dengan nekat. Sian Lun menyambutnya dengan sebuah tenangan yang mengenai dadanya. Tubuh kakek Kate ini terlempar menimpa beberapa orang prajurit pemerintah yang segera menggerakkan senjata mereka dan tewaslah Kan An dengan tubuh penuh luka-luka. Tewasnya dua orang ini membuat para anak buah Heksan Pang menjadi gentar dan panik sehingga dalam waktu kurang dari satu jam saja mereka telah dapat dirobohkan semua oleh pasukan pemerintah. Mayat mereka malang melintang memenuhi lereng bukit itu. Tidak ada seorang pun anggota Heksan Pang yang ikut perang dapat lolos karena pihak pasukan menggunakan anak-anak panah untuk merobohkan mereka yang mencoba untuk melarikan diri. Dengan kemenangan besar ini Sian Lun disambut di kota raja dengan senyum lebar oleh Tio Taikam dan dia lalu diarak memasuki sebuah gedung yang diberikan untuknya oleh kaisar melalui Tio Taikam. Sebuah gedung yang cukup megah, lengkap dengan perabot-perabot rumah yang serba mewah, dan pelayan yang lengkap. Sejak saat itu, Tan Sian Lun, pemuda sederhana yang sejak kecil hidup sebagai petani atau nelayan sederhana bersama gurunya, berubah menjadi seorang panglima muda yang terhormat. Memiliki gedung yang megah dan mewah, dan pada sore hari itu, lewat senja, di waktu matahari mulai terbenam di barat, serombongan orang dengan pakaian indah diiringkan tambur dan gembreng mengantar sebuah joli yang dihias rapi memasuki halaman gedung panglimi muda yang baru ini. Sian Lun merasa terkejut dan heran ketika menerima laporan dari pelayannya bahwa rombongan utusan kaisar yang mengantar nona pengantin telah tiba. Tergesa-gesa dan dengan hati tegang Sian Lun hendak keluar, akan tetapi seorang pelayannya memberitahu bahwa selayaknya majikannya itu menanti saja di dalam kamar dan nona pengantin akan diantar sampai ke dalam kamarnya. Karena belum tahu akan hal-hal seperti itu, Sian Lun menurut dan duduklah di adi dalam kamarnya, kamar yang baru dan cukup mewah. Dia duduk di atas kursi dalam kamar itu dengan hati berdebar tegang. Dia tadinya sudah lupakan janji kaisar untuk menghadiahkan nona cantik itu kepadanya. Dia sudah bertukar pakaian dan mengenakan pakaian biasa, dan di dalam hatinya yang tegang itu terdapat kebingungan akan tetapi juga keputusan yang akan diambilnya kalau sudah berhadapan dengan wanita itu karena kini dia dapat menduga bahwa wanita yang disebut nona pengantin itu dan yang dikirim oleh kaisar, tentu bukan lain adalah seliri yang ditolongnya dari tangan penculik itu. Pintu kamar itu terketuk dari luar. Sian Lun adalah seorang pemuda gagah perkasa, namun saat itu dia hampir melonjak kaget mendergar kedukan yang sudah dinanti-nantinya itu. Siapa Chiang Kun? Tio Tal Jeng telah datang hendak bertemu dengan Chiang Kun terdengar suara pelayan. Silakan beliau masuk. Sian Lun cepat bangkit dan pintu kamar itu terbuka. Masuklah Tio Taikam yang gendut mengiringkan Chi Chiang Dwe darah cantik jelita itu. Wah, Kiong Hi. Tan Chiang Kun Tio Taikam menyeja ke arah Sian Lun yang cepat membalas. Selamat atas anugerah yang Chiang Kun terima dari Seri Baginda, terutama hadiah berupa nona ini. Saya sendiri yang mengantar Chiang Dwe yang sudah siap melayani Chiang Kun. Nah, sekali lagi selamat dan sampai jumpa besok. Tapi, Tio Taikam apakah tidak duduk dulu silakan. Sian Lun berkata gugup. Hai hek, mengganggu saja. Terima kasih, saya hendak pergi saja, kata pembesar gendut itu dengan lagak kegenit-genitan. Sian Buye, layani Tan Chiang Kun baik, baik dia lalu keluar dan daun pintu itu ditutup dari luar. Sejenak Sian Lun tertegun, kemudian menoleh dan melihat darah itu masih berdiri di situ seperti patung, tersenyum-senyum malu. Kedua kaki Sian Lun terasa lemas dan gemetar, maka dia lalu mundur dan menjatuhkan diri duduk kembali ke kursinya yang tadi. Sejenak kening di kamar itu, Sian Lun duduk seperti patung, darah itu berdiri menunduk seperti patung pula, hanya mulutnya tersenyum malu-malu. Kemudian metu yang jeli itu mengerling dan melihat Sian Lun duduk seperti patung, bengong memandangnya dia lalu. Membalikan tubuh menghadap pemuda itu dan melangkah maju sampai dia berdiri dalam jarak dekat dengan Sian Lun Tai Hiap. Katanya, suaranya lirih seperti disikan, bingung dan canggung dan malu-malu matanya bersinar-sinar amat indahnya, bibirnya tersenyum malu-malu dan wajah yang berdagu runcing itu amat manisnya. Darah itu mengenakan pakaian yang amat indah, akan tetapi juga amat tipis setelah jubah luarnya dibuka sebelum memasuki kamar iu sehingga terbayanglah lekuk lengkung tubuhnya yang padat melakui pakaian sutera tipis itu. Seorang darah yang amat jelita, yang berdiri malu-malu dan tidak tahu agaknya harus berkata apa. Tai Hiap, kembali siang gue berbisik, tangan kanannya diangkat ke atas menyentuh muka sendiri dengan gaya malu-malu. Nona mengapa engkau datang ke sini? Akhirnya Sian Lun dapat juga mengeluarkan suara, suara yang parau dan sumbang. Mendengar pertanyaan ini, sepasang matu yang indah itu terbelalak, bulat dan bening, berseri-seri dan akhirnya darah it menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sian Lun. Mengapa Tai Hiap? Seri Baginda sendiri yang menyerahkan aku kepadamu, dan aku, merasa girang sekali, aku merasa bahagia sekali, ah, betapa baiknya Seri Baginda, aku merasa berbahagia sekali. Tai Hiap, kembali darah itu mengerling dan tersenyum malu-malu sinar matanya seperti mengeluarkan seribu satu kata-kata yang jelas namun yang tidak mau Sian Lun menerimanya. Melihat darah itu berlutut di depannya dan kini menengadah, nampak wajahnya yang ayu, dan karena darah itu berlutut di sebelah bawah, dia dapat melihat belahan dada muda yang padat di antara lipatan bajunya yang tipis. Darah tersirap naik di dalam tubuh Sian Lun pemuda ini memejamkan kedua matanya, menarik naas panjang lalu berkata, bangkitlah, nona dan duduklah. Kita bicara baik, baik, ada sesuatu dalam suara pemuda itu yang membuat Sian Due mengerutkan alisnya dengan gelisah, dan membuat dia tidak berani membantah, perlahan dia bangkit berdiri lalu dengan halus menghampiri sebuah bangku bundar di balik meja, kemudian duduk dengan patuh dan mukanya menunduk. Namun sepasang matanya mengerling ke atas, menatap wajah yang tampan itu penuh selidik. Tantai hiap, bisiknya khawatir melihat pemuda itu masih duduk tak bergerak sambil memejamkan kedua matanya. Sian Lun membuka matanya dan sejenak pandang mati mereka bertemu. Akan tetapi Sian Lun lalu mengalihkan pandang matanya ke bawah. Nona, mengapa di depan Sri Baginda Nona berani minta kepadaku untuk membawa pergi dari istana tiba-tiba Sian Lun bertanya, suaranya penuh teguran karena selain hal itu dianggapnya terlalu sekali, juga itulah sebabnya mengapa kini Sri Baginda, dinasihati oleh Tio Taekam agaknya, menyalahkan gadis ini sebagai hadiah kepadanya. Kalau siang gue tidak bersikap seperti itu, tentu tidak mungkin gadis itu kini berada di dalam kamarnya, membuat dia kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kehadiran gadis ini menghilangkan rasa gembiranya telah memperoleh kedudukan dan kesempatan membantu pemerintah. Ah, maafkan saya, tai hiap, gadis itu menunduk dan alisnya yang kecil hitam melengkung indah itu bergerak dan ada kesedihan membayang di wajah yang berkulit halus seperti sutra yang menutupi tubuhnya itu. Memang sikap itu amat tidak patut, akan tetapi titik aku memang takut berada di istana, dan aku, aku ingin menghambakan diri kepadamu, tai hiap, makin bingunglah rasa hati Sian Lun mendengar ini. Hem, mengapa begitu? Bukankah engkau telah menjadi selir seri baginda di malam terjadinya keributan itu wajah itu menjadi merah, sepasang matu itu terbelalak memandang kepada Sian Lun kemudian menunduk lagi dan berubah pucat. Ah, itulah sebabnya, tai hiap. Aku belum menjadi selir seri baginda. Tidak. Belum terjadi, tai hiap. Kalau sudah terjadi, apa tai hiap kira aku masih mau hidup? Aku sudah mengambil keputusan malam itu bahwa kalau sampai aku dipaksa dan tidak dapat melawan, besoknya aku akan membunuh diri. Dan itu pula lah sebabnya mengapa aku merasa berhutang budi kepadamu, tai hiap, lebih dari nyawaku. Engkau telah membebaskan diriku dari peristiwa yang tak ku kehendaki itu, kemudian engkau malah. Membebaskan aku dari malapetaka lebih hebat lagi ketika aku diculik penjahat mendengar penuturan ini, Sian Lun mulai memperhatikan gadis itu yang masih menunduk. Sungguh aneh sekali gadis ini. Eh, dona. Bukankah semua wanita akan merasa berbahagia sekali kalau terpilih menjadi selir seri baginda wajah yang ayu itu diangkat kembali dan kini sinar matu yang memandang Sian Lun bersinar-sinar penuh semangat dan kedua pipi yang tadinya pucat itu kini menjadi kemerahan seperti buah tomat masak. Sian Lun makin terheran-heran melihat betapa pipi itu dapat demikian cepatnya berubah warna, sebentar pucat sebentar merah. Kalau saja yang memiliki pipi itu seorang ahli Sinkang, dia tidak akan merasa heran karena dia sendiri setiap saat dapat saja membuat mukanya menjadi pucat kehilangan darah atau menjadi kemerahan penuh aliran darah. Akan tetapi gadis ini berubah-ubah mukanya karena perubahan perasaan hatinya. Betapa peka dan halusnya. Tantai Hiap, harap engkau ketahui bahwa aku bukanlah termasuk wanita yang gila kehormatan, kemuliaan dan harta benda. Aku bukan wanita yang suka mengorbankan badan dan batin demi untuk mengejar kesenangan ucapan ini keluar dengan semangat berapi-api sehingga mulai berubah pandangan Sian Lun terhadap gadis ini. Sampai agak lama mereka berdiam diri sehingga suasana dalam kamar itu menjadi sunyi, kemudian terdengar Sian Lun berkata, akan tetapi mengapa engkau mau menerima ketika diserahkan kepadaku, bahkan tadi engkau mengatakan bahwa engkau berbahagia sekali dapat berada di sini sambil berkata demikian. Sian Lun memandang wajah itu penuh selidik. Kembali wajah itu yang tadi sudah merah penuh semangat, kini bahkan menjadi makin merah sampai keleher. Dan telinganya, sejenak gadis itu tidak mampu menjawab, hanya menunduk, kemudian terdengar kata-katanya lirih, Tantai Hiap bagaimana aku tak akan merasa berbahagia? Engkau telah menyelamatkan diriku, aku berhutang budi, berhutang nyawa dan kehormatan. Aku ingin membalas budi Tai Hiap itu dengan jalan menghambakan diri, melayani Tai Hiap, hem, hanya itu? Jadi engkau akan suka menjadi istriku atau selirku? Gadis itu memejamkan kedua matanya sambil tetap menunduk dia berkata, aku bersedia dengan segenap kerelaan hatiku, Tai Hiap Nona. Nama ku Chi Siang Buwe, Tai Hiap, harap jangan menyebut Nona, aku adalah hambamu, Tai Hiap, baiklah, Siang Buwe. Sekarang jawablah dengan sejujurnya, apakah engkau cinta kepadaku? Tanda petik. Gadis itu memandang terbelalak dan sejenak dia bengong, kemudian dia menunduk kembali. Aku, aku tidak tahu, Tai Hiap, aku tidak tahu, hem, tanpa cinta engkau bersedia menyerahkan diri kepadaku. Lalu apa bedanya dengan kalau engkau menyerahkan diri kepada Seri Baginda jauh bedanya? Aku berhutang budi kepadamu, aku ingin membayar, aku ingin membalas budimu, dan selain itu, aku kagum kepadamu, Tai Hiap. Aku memujamu karena Tai Hiap mengingatkan aku akan mendiang tan Tai Hiap lain yang semenjak kecil sudah menjadi tokoh pahlawan dalam hatiku. Aku membayangkan Tai Hiap seperti tan Tai Hiap pujaanku itulah, maka aku bersedia melayanimu. Perasaan kagum dan pujaanku terhadap Tai Hiap mungkin melebihi rasa cinta, Tai Hiap. Sian Lun makin tertarik dan dia mengerutkan alisnya. Sudahlah jangan kau bicara tentang melayani aku, Sian Buwe. Ketahuilah bahwa aku belum berniat untuk mempunyai istri, apalagi selir. Aku hanya menerimamu karena aku tidak dapat menolak, karena menolak berarti akan menghina Kaisar, tapi, tapi, kalau seri baginda dan terutama sekali. Tio Tai Jeng tahu bahwa Tai Hiap akhirnya tidak menerimaku, tentu hal itu amat, tidak baik bagimu, Tai Hiap. Tai Hiap akan dianggap menolak anugerah Kaisar, dan selain mungkin aku akan diambil kembali, juga Tai Hiap dapat dituduh menghina. Ah, jangan lakukan itu, Tai Hiap, jangan sampai aku dibawa kembali ke haram Kaisar. Gadis itu menangis dan tiba-tiba kembali dia menjatuhkan diri berlutut. Tenanglah, Siang Buwe, tenanglah dan kau duduklah Sian Lun menariknya berdiri dan menyuruhnya duduk kembali dengan halus. Dia tidak berani lama-lama menyentuh lengan gadis itu yang hangat dan halus, apalagi ketika dekat dia mencium bau yang harum menggairahkan. Jangan khawatir, Siang Buwe. Engkau ku terima di sini, dan biarlah engkau boleh kura-pura menjadi, eh, selirku. Akan tetapi engkau harus tahu bahwa aku sama sekali tidak niat mempunyai selir, maka hanya terhadap orang luar saja kita pura-pura menjadi, eh, suami-istri. Mengertikah engkau? Semua itu hanya demi menjaga agar jangan sampai engkau diambil kembali ke dalam isana dan aku dituduh menolak pemberian Kaisar. Terima kasih, aku memang selalu yakin bahwa Tai Hiap adalah seorang pendekar budiman. Akan tetapi, aku juga khawatir kalau-kalau kehadiranku Tai Hiap terima dengan terpaksa dan Tai Hiap merasa terganggu karena, apakah, Tai Hiap tidak cinta padaku? Kini wajah Sian Lun yang berubah merah. Tanpa berani memandang wajah cantik itu dan menjawab, aku tidak tahu. Siang Buwe, aku tidak tahu tentang cinta, tapi Tai Hiap tidak membenciku, bukan sama sekali tidak, aku tidak benci padamu, aku malah suka sekali kepadamu karena engkau seorang gadis yang aneh dan baik, juga jujur, dan aku amat memujamu Tai Hiap, seolah-olah Tantai Hiap pujaanku semenjak aku kecil itu kini hidup kembali dalam dirimu. Setiap malam aku akan bersembahyang untuk keselamatan dan kebahagiaanmu, Tai Hiap. Mendengar ini, Sian Lun merasa terharu, akan tapi juga tertarik karena gadis ini beberapa kali menyebut nama seorang Tantai Hiap lain yang dikenal oleh gadis itu. Semenjak kecil, eh, Siang Buwe, siapakah diatan Tai Hiap yang kasebut-sebut tadi itu aneh sekali. Sebelum menjawab, Siang Buwe menoleh ke kanan-kiri, kemudian mendekat dan berbisik. Namanya adalah Mendiang Tan Bun Hong. Tentu saja Sian Lun menjadi terkejut bukan main seperti mendengar suara halilintar dia bangkit dari tempat duduknya dan mengulang nama itu. Tan Bun Hong SSSTTT, Tai Hiap, harap jangan meneriakan nama itu keras-keras. Kalau terdengar orang lain, amat berbahaya, Siang Lun sudah menguasai hatinya yang terguncang tadi. Dia tadi hanya terkejut karena tidak menyangka sama sekali bahwa Dayang ini akan menyebutkan nama Mendiang ayahnya Hem, mengapa begitu? Siang Buwe, dan bagaimanakah engkau bertemu dengan pendekar yang bernama Tan Bun Hong itu? Ceritakanlah kepada Kutai Hiap, aku sendiri tidak pernah bertemu dengan beliau, aku pun hanya mendengar cerita itu dari ibuku yang juga amat. Memujanya bagai seorang pendekar Budiman yang bernasib malang. Tan Tai Hiap itu menjadi mantu dari Pangeran Song, dan ketika itu ibuku adalah seorang di antara selir Pangeran Song. Ketika Tan, Tai Hiap dan seluruh keluarga Pangeran Song terbasmi pemerintah karena dituduh memberontak, ibuku yang cantik dan masih muda tidak ikut dibunuh melainkan dihadiahkan kepada seorang pengawal, Siang Buwe lalu menceritakan riwayatnya. Ibunya, bekas selir Pangeran Song yang masih muda dan cantik itu terhindar dari hukuman mati karena ditolong oleh Tio Tai Kam dan dihadiahkan kepada seorang pengawal yang berjasa. Setelah menjadi istri pengawal suci bekas selir itu melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Siang Buwe. Ibu yang selalu masih terkenang kepada keluarga Song inilah yang menceritakan kepada putri tunggalnya tentang keluarga Song dan tentang seorang pendekar bernama Tan Bun Hang yang amat dikaguminya, dan ibu ini selalu berpesan kepada putrinya agar kelak putrinya dapat berjodoh dengan seorang pendekar gagah perkasa dan berbudi seperti Tantai Hiap itu. Sayang sekali bahwa ayahnya, pengawal sici itu tewas dalam tugasnya, dan ibunya juga meninggal dunia ketika dia berusia 10 tahun. Maka dia lalu dipelihara oleh Tio Tai Kam sebagai pelayan dalam, dan akhirnya karena dia cantik dan pandai, oleh Tio Tai Kam dia dihadiahkan kepada kaisar sebagai dayang. Siang Buwe bercerita pula tentang semua yang didengar dari ibunya mengenai riwayat pendekar Tan Bun Hang. Betapa pendekar itu menentang pembesar-pembesar yang bertindak sewenang-wenang menindas rakyat, betapa pendekar itu menentang Tio Tai Kam sehingga dikejar-kejar dan tentu sudah celaka kalau tidak ditolong oleh keluarga Pangeran Song sehingga akhirnya menjadi mantu Pangeran Song yang budiman. Akan tetapi, Tio Tai Kam dan kaki tangannya mengenalnya sehingga akhirnya Tantai Hiap itu dikeroyok dan tewas, sedangkan seluruh keluarga Song ditangkap dan dihukum mati semua, Ahaha Sian Lun menjadi pucat sekali setelah mendengar semua penuturan Siang Buwe. Memang pernah dia mendengar dari paman dan bedinya, mendiang Gan Beng Hon dan Kui Eng yang tinggal di Cinaan tentang ayahnya. Akan tetapi mereka itu hanya menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang pendekar yang menentang pembesar-pembesar jahat dan betapa ayahnya itu kemudian tewas dalam tugasnya membasmi pembesar murtad, dan ibunya beserta semua keluarga ibunya juga tewas karena tuduhan memberontak. Kini, dari gadis ini dia mendengar kesemuanya dengan jelas. Jadi kematian ayahnya itu karena Tio Tai Kam. Apakah ibumu pernah menceritakan kepadamu siapakah yang telah membunuh pendekar Tan Bun Hang itu Siang Buwe tanyanya, menekan suaranya yang terdengar agak gemetar? Tidak. Tai Hiap Ibuku hanya menceritakan bahwa ketika itu yang menjadi kaki tangan dan pembantu-pembantu utama dari Tio Tai Kam adalah Tekpo Tosu, Bong Kak Lyong dan Bong Kak Im, Sian Lun mengepal tinjunya, di mana adanya mereka itu sekarang dua orang saudara Bong itu menurut ibuku telah lewas di tangan para pendekar, sedangkan Tosu itu kini tidak lagi membantu Tio Tai Jin, hanya mewakilkan muridnya yang menjadi kepala pengawal pribadi Tio Tai Jin. Ah, kau maksudkan Lim Kiap itu Sian Lun teringat akan pengawal yang bertubuh jangkung kurus bermata sipit dan berhidung pesek itu. Siang Buwe mengangguk dan menoleh ke kanan-kiri. Sudahlah, Tai Hiap tidak baik membicarakan mereka dan, Eh, kenapakah engkau, Tai Hiap? Engkau, engkau, Menangis yang Buwe memandang terbelalak melihat pemuda perkasa itu mengepal tinjunya dan kedua matanya menitikan beberapa tetes air mata. Memang Sian Lun tak dapat menahan air matanya ketika dia mendengar tentang ayah ibunya yang tewas. Sungguh celaka, mereka itu tewas di tangan Tio Tai Kam dan dia sendiri kini menjadi kaki tangan Tio Tai Kam. Itulah yang membuat dia tidak dapat menahan beberapa titik air matanya tanpa disadarinya sehingga nampak oleh Sian Buwe yang bertanya karena heran. Sian Lun dapat mempercaya wanita ini, bahkan inilah satu-satunya orang yang boleh dipercaya mengenai keadaan pribadinya, tenangkah dia mengusap kedua matu dengan lengan baju, menarik napas panjang untuk menenangkan hatinya, Kerepudian dia berkata lirih, dengar baik-baik, Sian Buwe, engkau adalah satu-satunya orang yang ku percaya di sini, maka demi arwah mendiang ibumu dan mendiang ayah bundaku, ketahuilah bahwa aku adalah putera tunggal dari Tan Bun Hang dan Song Kiu Bwe. Oh, oh. Sian Buwe terbelalak memandang, dari kedua matanya kini bercucuran air matu dan mulutnya ternganga keheranan. Akhirnya dia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Sian Lun. Kiranya Tai Hiap adalah putera mereka, ah, aku ikut menangis di waktu masih kecil mendengar penuturan ibu bahwa Tan Tai Hiap mempunyai seorang putera yang entah kemana hilangnya namun ibu yakin bahwa putera itu tidak ikut terbasmi. Kalau tidak salah ingat, ibu pernah mengatakan nama putera itu, kalau tidak salah. Sian Lun namanya. Ibumu benar, akulah Tan Sian Lun dan aku berhasil diselamatkan oleh mendiang paman dan bibiku. Kembali Sian Lun merasa hatinya tertusuk mengingat akan kebaikan Gan Beng Hon dan Kui Eng yang juga tewas terbunuh orang. Mengapa semua orang baik-baik di dunia ini terbunuh oleh orang-orang jahat? Mengapa semua orang baik-baik di dunia ini bernasib malang dan orang-orang jahat bahkan bernasib baik dan hidup makmur dan bahagia? Pendapat seperti apa yang saat itu mengganggu pikiran Sian Lun merupakan semacam penyakit yang dimiliki oleh hampir semua orang di dunia ini? Kita sudah terbiasa semenjak kecil untuk memandang diri sendiri sebagai yang terbaik, yang terbersih, yang terpandai dan yang paling sebagainya lagi. Diri sendiri itu dapat diperluas menia di keluarga sendiri, kelompok sendiri, suku sendiri, bangsa sendiri. Karena pandangan ini, maka setiap kali ada kemalangan atau malapetaka menimpa diri kita, Maka kita memperbesar ibadiri dengan keluhan mengapa orang sebaik kita ini tertimpa kemalangan, malapetaka dan sebagainya lagi. Dan hal ini merupakan satu di antara sebab-sebab yang menimbulkan rasa penasaran, dendam, ketidakpuasan dan kebencian. Selama hidup aku tidak pernah menipu atau merugikan orang, kenapa sekarang aku ditipu dan dirugikan orang? Selama hidup aku suka menolong orang dan aku hidup sebagai orang yang baik hati, mengapa nasibku selalu malang dan sensara? Selama hidup aku baik terhadap orang lain, mengapa tidak ada orang yang baik kepadaku? Demikianlah kita selalu mengeluh dengan hati penasaran. Kalau kita membuka macam memandang diri sendiri, kiranya kita akan mendapat kenyataan bahwa penyakit macam itu juga ada pada kita. Tidaklah demikian hainfa. Mengapa kita selalu ingin menonjolkan diri sebagai yang terbaik? Mengapa pula kita mengharapkan suatu imbalan atau hadiah bagi semua tindakan yang kita anggap baik itu? Tidak, aku tidak minta imbalan atas kebaikanku, bantah seseorang. Mungkin akan tetapi, kalau sekali waktu tertimpa kemalangan lalui mengeluh mengapa dia yang baik itu tertimpa kemalangan, bukankah hal ini sama saja dengan mengharapkan imbalan, agar kebaikannya I.I.U. menjauhkan segala kemalangan? Apakah kebaikan yang mengandung pamrih memperoleh imbalan itu kebaikan namanya? Bukankah itu merupakan suatu kemunafikan yang menyulap suatu daya upaya memperoleh keuntungan menjadi suatu kebaikan? Mengapa kita selalu cenderung menganggap bahwa setiap kemalangan tidak patut dijatuhkan kepada kita, sebaliknya setiap keberuntungan memang sudah tepat menjadi milik kita? Pendapat ini hanya mengundang datangnya sesal dan kecewa, yang menuntun kepada rasa penasaran, kebencian, dan kesengsaraan batin. Yang dinamakan kebaikan itu bukan lagi kebaikan kalau sudah kita sadari sebagai kebaikan. Misalnya ada seorang kelaparan, kita lalu memberinya makan. Kalau perbuatan ini kita lakukan karena dorongan imbal hati terhadap orang yang kelaparan itu, maka inilah perbuatan wajar, perbuatan yang mengandung cinta kasih. Akan tetapi kalau kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan baik, dan demi kebaikan itu kita lalu menolongnya, sadar bahwa kita telah melakukan kebaikan, maka kebaikan macam ini adalah kebaikan yang condong berpamrih. Macam-macamlah pamrihnya itu, mungkin untuk mencari pujian dari orang lain, mungkin untuk menerima syukur dan terima kasih dari yang ditolong, mungkin untuk memuaskan perasaan sendiri yang telah berbuat baik, bahkan mungkin lebih luas dan tinggi lagi yaitu mengharapkan agar kebaikannya itu dicatat di sana sebagai tabungan untuk kelap diambil kalau sudah mati atau diraktu perlu. Perbuatan yang oleh umum dianggap baik itu lenyap sifat kebaikannya kalau di waktu melakukannya kita sadari sebagai kebaikan. Hanfa orang lainlah yang menilai. Kita sendiri hanya beribuat dengan dasar cinta kasih yang dapat berbentuk belas kasih atau imah hati. Segala macam peristiwa yang menimpa diri kita hanyalah merupakan akibat dari segala macam perbuatan kita. Peristiwa yang menimpa diri kita merupakan pemetikan buah dari pohon perbuatan yang kita tanam sendiri, dan ini terjadi tanpa kita sadari. Semua perbuatan kita atau pohon yang kita tanam sehari-hari, hanya dapat bersih dan sehat apabila kita mewaspada setiap saat. Waspada dengan membuka mati memandang diri sendiri, pikiran sendiri, perbuatan sendiri sehingga kita dapat waspada dan sadar setiap saat dan dengan kewaspadaan ini kita pasti akan dapat menyingkirkan semua perbuatan yang tidak benar yang berarti kita menghindarkan penanaman pohon yang jahat, yang kelak sudah pasti tanpa kita sadari atau minta, akan menghasilkan buah yang jahat pula yang harus kita petik sendiri. Oleh karena itu, setiap kali datang kemalangan atau malapetaka menimpa diri kita, daripada kita mengeluh dan merasa penasaran mengapa kita yang begini baik tertimpa malapetaka yang begitu buruk, adalah jauh lebih bermanfaat apabila kita merenung dan meneliti diri sendiri dan selalu waspada terhadap segala apa yang terjadi, haik di sebelah dalam maupun di luar diri kita, tanpa menamakan peristiwa itu sebagai yang baik ataupun yang buruk, tanpa menyesal kepada Tuhan, kepada musya lain maupun kepada setan atau kepada alam. Kita meneliti diri sendiri setiap saat karena diri pribadi adalah sumber dari terjadinya segala sesuatu atas diri kita itu. Sampai lama Sian Loon dan Siang Bwee diam saja. Sian Loon menunduk, termenung, sedangkan Siang Bwee memandang kepada pemuda ini dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Sama sekali tidak disangka, sangkanya bahwa pemuda yang amat dikaguminya dan dipujanya karena telah menyelamatkannya itu, pemuda yang mengingatkan tidak akan tokoh pujaannya, yaitu mendiang Tan Tai Hiap yang semenjak dia kecil merupakan tokoh pujaannya, ternyata pemuda ini adalah putera Tugai tokoh pujaannya itu. Betapa aneh nfa. Tian Yang Maha Kuasa Gadis itu mengecapkan bisikan seperti berdoa sungguh untung sekali aku, ah makin rela aku untuk menghambakan diri kepadamu, Tai Hiap, Sian Loon juga sudah dapat menguasai dirinya lagi. Dia teringat akan nasihat gurunya bahwa dia harus mengesampingkan urusan pribadinya dan mendahulukan kepentingan negara. Kini dia tahu siapa yang mencelakakan ayah bundanya. Tio Taikam dan kaki tangannya, yaitu yang masih ada hanya Tek Potosu, guru dari Lim Kiat, kepala pengawal pribadi Tio Taikam. Akan tetapi yang amat mengherankan hatinya adalah keadaan Tio Taikam. Mendiang ayahnya memusuhinya dan tentu hal itu terjadi karena Tio Taikam merupakan seorang pembesar lalim yang menindas rakyat. Akan tetapi mengapa seorang panglima seperti Ong Chiang Kun yang diatau gagah perkasa itu memuji Tio Taikam sebagai pembesar yang baik. Dan dia melihat sendiri betapa pembesar kebiri itu amat dipercaya dan disuka oleh Kaisar. Siang Buie, katakanlah sejujurnya, apakah engkau tidak suka kepada Tio Taikam tanpa berpikir lagi? Siang Buie berkata, Tidak, aku sama sekali tidak suka kepadanya, aku bahkan membencinya, Tai Hiap. Sebaiknya Tai Hiap jangan mau menjadi pembantunya, sebaiknya Tai Hiap menjauhi saja orang itu. Buieh, kenapa begitu? Mengapa engkau membencinya karena dialah yang telah menghancurkan keluarga Ayah Tai Hiap? Sejak dahulu, begitu mendengar dari ibu bahwa Tio Taikam menjadi biang kela di kehancuran mendiang Tan Tai Hiap dan keluarga Pangeran Song, aku sudah membencinya maksudku, bagaimana engkau melihat kehidupan Tio Taikam? Bagaimana kenyataannya? Lepas dari soal dia menghancurkan kehidupan Ayah Bundaku, apakah dia itu seorang pembesar yang baik ataukah jahat? Kini Siang Buie mengerutkan alis berpikir sampai agak lama. Terus terang saja, Tai Hiap semenjak ibu meninggal dan dalam usia 10 tahun aku dipeliharanya, aku tidak pernah melihat atau mendengar bahwa dia itu seorang pembesar yang sewenang-wenang. Aku memang seringkali merasa heran mengapa dahulu ibu menceritakan kepadaku bahwa Tio Taikam adalah seorang pembesar yang menindas rakyat. Kini dia tidak mengurus pemasukan uang pajak seperti dahulu, melainkan lebih menguruskan keamanan dan hubungan dengan bangsa asing. Oleh karena itu maka dia tidak kelihatan melakukan penindasan terhadap rakyat. Akan tetapi aku tetap benci kepadanya karena dia telah menghancurkan kehidupan Ayah Bunda Tai Hiap, Sian Lun menarik napas panjang. Urusan negara harus didahulukan, pikirnya. Tidak baik menuruti nafsu perasaan dan dendam atas kematian Ayah Bundanya. Pula, dia dapat mengerti mengapa ayahnya dan keluarga ibunya dihukum mati, tentu karena ayahnya melawan pembesar dan pemerintah, maka dianggap pemerontak. Apapun alasan ayahnya tetap saja kenyataannya ayahnya melawan pementah sehingga menerima hukuman. Dia harus dapat melihat kenyataan ini, dan sudah menjadi kewajiban Tio Taikam dan kaki tangannya untuk menentang pemerontak dan mengabdi kepada negara. Dia sama sekali tidak boleh mendendam karena urusan antara ayahnya dan Tio Taikam bukan merupakan urusan pribadi, melainkan urusan antara yang menentang pemerintah dan yang membela pemerintah. Dan dalam hal itu, dia tidak dapat menyalahkan Tio Taikam. Pikiran ini membuat hatinya agak lega dan hilanglah rasa penasaran dan dendam yang membuat hatinya panas tadi. Sudahlah, Siang Buie, mulai sekarang kita tidak perlu membicarakan tentang mereka lagi, dan mulai sekarang, bagi orang lain engkau telah menjadi, eh, selirku seperti yang dikehendaki oleh Kaisar. Siang Buie mengangguk dan hatinya seperti tertusuk. Dia sendiri tidak boleh mengharapkan lebih, akan tetapi tidak akan merasa berbahagia sekali kalau Sian Lun benar-benar mau menerimanya sebagai selir atau lebih lagi. Sebagai istri, dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepala pemuda perkasa ini semenjak pemuda itu melepaskannya dari pencemaran oleh Kaisar Kemudiau menolongnya dari tangan penjahat, dan cintanya semakin mendalam setelah dia mengetahui bahwa pemuda ini adalah putra tunggal dari pendekar pujaannya. Hanya bagi orang lain. Baiklah. Tai Hiap. Aku mengerti. Sian Lun memandang wajah yang menunduk itu dan agaknya dia dapat merasakan kekecewaan gadis itu, dan dia menarik napas panjang, tidak, dia sama sekali belum memikirkan wanita, belum memikirkan tentang cinta. Tugasnya masih menggunung di depannya. Pada saat itu terdengar pintu kamar diketuk orang dan ketika Sian Lun menyuruh pengetuk itu masuk, seorang pengawal melaporkan bahwa Ong Chiang Kun datang dan mohon bertemu dengan Tan Chiang Kun. Sian Lun girang sekali dan berkata, persilakan beliau masuk akan tetapi dari luar pintu kamar itu terdengar suara orang tertawa. Ah, aku sudah berada di sini itulah suara Ong Chiang Kun yang sambil tertawa sudah muncul dan memasuki kamar itu. Aku datang untuk mengaturkan selamat, Tan Tai Hiap, eh, maksudku Tan, Chiang Kun. Aku telah mendengar akan pengangkatan itu yang ditentukan sendiri oleh Seri Baginda. Sungguh aku ikut merasa girang. Kiong Hi, Kiong Hi, selamat, selamat. Kata Panglima Muda itu dengan wajah berseri dan mengangkat kedua tangan, dikepal di depan dada. Terima kasih, Ong Chiang Kun, semua ini terjadi karena hasil bantuan dan jerih payahmu, Sian Lun cepat menjawab sambil tersenyum dan memberi hormat pula. Tiba-tiba Ong Chiang Kun melihat Sian Bwe yang sudah bangkit berdiri dan menundukkan mukanya, berdiri di sudut. Eh, dia ini, ah, tak salah lagi, tentu dia ini nona yang dihadiahkan oleh Seri Baginda kepadamu, bukan? Wajah Sian Lun berubah merah dan dia hanya mengangguk sambil menahan senyumnya. Bukan, Min. Engka sungguh beruntung, Tan Chiang Kun. Sekali lagi Kiong Hi untuk kebahagiaanmu ini dan ku harap kalian akan menikmati bulan madu kalian, Haha makin merah wajah Sian Lun, juga Sian Bwe makin menunduk untuk menyembunyikan kekecewaan hatinya karena ucapan selamat itu baginya seperti juga ejekan yang amat menyakitkan hati. Terima kasih, terima kasih sahabatku yang baik. Mari kita duduk di ruangan dan bicara dengan enak sambil mencoba kiriman arak harum yang baru saja ku dapat dari Tio Taijin, sambil bergandeng tangan, dua orang sahabat itu keluar dari dalam kamar, dan dengan cekatan Sian Bwe lalu lari ke dapur dan mempersiapkan arak dan hidangan seadanya untuk tamu yang menjadi sahabat majikannya itu. Ketika Sian Bwe dengan diikuti dua orang pelayan wanita mengeluarkan hidangan makanan dan arak wangi, dia mendapatkan dua orang perwira muda itu tengah asyik bercakap-cakap dengan sikap lemah lembut dan sopan santun, Sian Bwe mempersilahkan cuan rumah dan tamunya makan minum, kemudian dengan membungkukan tubuh dengan lemah gemulai dia mengundurkan diri bersama para pelayan. Semenjak tadi Ong Chiang Kun memandang wanita ini dan sinar matanya membayangkan kekaguman besar. Setelah Sian Bwe pergi, dia berkata dengan sikapnya yang jujur kepada Sian Lun, Tan Chiang Kun, sungguh engkau berbahagia sekali memperoleh seorang istri seperti dia itu. Kapankah diadakan upacara pernikahan sehingga aku dapat minum arak pengantin sampai mabok ah, terus terang saja, aku belum memikirkan tentang pernikahan atau istri, Ong Chiang Kun, eh. Jadi kalau begitu dia hanya menjadi selirmu beginilah. Eh apa katamu tadi tentang gerakan gerombolan yang menentang pemerintah? Benarkah bahwa gerombolan imb yang kau kini mempunyai seorang pemimpin wanita yang amat pandai dan telah mengobrak abrik sepasukan tentara? Sukar dipercaya seorang wanita yang masih muda dapat mengobrak abrik dan memaksa pasukan yang terdiri dan 150 orang sampai mundur, tadinya aku sendiri pun tidak percaya. Akan tetapi setelah aku melakukan pemeriksaan, ternyata bahwa berita itu tidak bohong. Seorang perwira yang ikut dalam pasukan itu menceritakan sendiri kepada ku betapa lihainya wanita muda itu katanya, wanita itu cantik jelita dan memiliki kesaktian yang amat hebat sehingga setiap orang yang berani mengeroyok dan mendekatinya pasti dirobohkannya dengan mudah, bahkan perwira itu sendiri biru kena disambar angin pukulannya saja sudah terlempar dan jatuh dari atas punggung kudanya. Padahal perwira itu ku kenal sebagai seorang yang tidak rendah ilmu silatnya, hem, kalau tidak salah, wanita pemimpin Im, yang kau itu pasjilah Im, yang kau Chu yang bernama Kim Sim Nyo Chu, seorang wanita yang memang memiliki kesaktian hebat. Bukankah wanita itu berpakaian serba putih dan pandai memainkan sabuk hitam? Sian Lun mendapatkan keterangan tentang Kim Sim Nyo Chu dari ayah dan ibu Yap Wan Chu. Ah, engkau sudah mengenalnya, Tan Chiang Kun? Memang kabarnya dia berpakaian putih dan cantik sekali, akan tetapi apakah dia pandai memainkan sabuk hitam atau tidak? Aku tidak mendengar beritanya. Hanya yang jelas, dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sekali. Memang aku sendiri pernah mendengar tentang Kim Sim Nyo Chu itu, akan tetapi bukankah dia dan anak buahnya telah diserbu dan dibasmi oleh pasukan pemerintah yang dibantu oleh para pendekar? Beberapa tahun yang lalu tentu saja Sian Lun juga tahu akan hal ini. Dalam penyerbuan itulah matinya Paman Gan Beng Hon dan Bibi Kui Eng, pikirnya. Mereka pun tewas oleh Kim Sim Nyo Chu itu, dalam pertandingan yang adil, dan memang wanita itu lihai bukan main. Tentu dia telah menghimpun kekuatan lagi. Aku akan suka sekali kalau ditugaskan membawa pasukan dan membasmi gerombolan itu mengapa tidak? Kalau sekarang kita menghadap Tio Tai Jain dan membicarakan hal itu tentu dia setuju sepenuhnya kalau engkau memimpin pasukan menyerbu Im Yang Kau yang kabarnya kini telah bergabung dengan pekelian kau itu. Kurasa memang hanya engkau yang akan dapat menandingi wanita sakti itu, Tan Chiang Kun, dua orang sahabat yang sama-sama muda, gagah perkasa dan memiliki kedudukan tinggi dalam ketentaraan kerajaan Tong Tiao itu, kini meninggalkan rumah gedung Sian Lun untuk pergi mengunjungi Tio Tai Kam. Di sepanjang perjalanan menuju ke istana Tai Kam ini, Sian Lun memancing agar Ong Chiang Kun suka bercerita tentang keadaan orang si Tio itu. Ong Chiang Kun, engkau mengerti bahwa Tio Tai Kam menjadi orang atasanku, oleh karena itu aku harus mengenal betul pribadinya. Melihat sikapnya, dia itu bukan seorang ahli. Perang dan tidak memiliki kepandayan Bu, silat, mengapa dia dapat berkuasa dalam bidang pertahanan dan keamanan memang benar, Tan Chiang Kun. Dahulu Tio Tai Kam giat dalam urusan pemerintahan, bahkan kalau tidak salah dia dahulu pernah menjabat sebagai pengumpul demi dan pengatur pajak. Akan tetapi semenjak beberapa tahun ini, dia lebih giat mengurus soal keamanan dan sepanjang jangku dengar, dia amat baik dan menjalankan segala nasihat dan petunjuk. Menteri Han Gi yang bijaksana memang sebaiknya dia menjabat kedudukannya yang sekarang daripada dia menjadi pengumpul dengar, karena perwira itu tidak melanjutkan. Karena apa, Ong Chiang Kun melihat keraguan temannya itu, Sian Lun memberanikannya dengan berterus terang, karena seperti yang pernah ku dengar, beliau itu menindas rakyat dengan peraturan pajaknya SSST, lebih baik kita tidak membicarakan hal itu, sahabatku. Urusan itu sudah lama lewat dan kalaupun beliau pernah mendapatkan nama buruk dari pekerjaannya itu, kini nama buruknya telah terhapus dan tertutup oleh jasa-jasa dan nama baiknya orang tidak selamanya jahat dan tidak selamanya pula baik, bukan Sian Lun mengangguk. Biarpun singkat, ucapan Ong Chiang itu beralasan. Tidak adilah kalau menilai seseorang dari satu perbuatan yang pada suatu saat saja, dengan menekankan pada perbuatannya yang satu itu. Ada kalanya orang berbubit baik, ada kalanya pula berbuat sebaliknya. Ayah bundanya tewas sebagai korban keadaan saja. Hatinya lebih lapang ketika dia bersama sahabatnya tiba di depan istana Tilo Taijin, sungguhpun semenjak mendengar penuturan siang weh, terdapat ganjalan di dalam gadanya terhadap pembesar ini. Kurang lebih seratus orang itu berbaris dengan rapi dan muncul bersama dengan terbitnya matahari pagi di muara sungai Wongho, di pantai lautan Pohai itu. Mereka terdiri dari Anggauta Anggauta Pek Lian Kau dan Anggauta Anggauta Im Yang Kau yang dapat dilihat dari pakaian mereka. Para Anggauta Pek Lian Kau mempunyai tanda gambar teratai putih di dada mereka sedangkan para Anggauta Im Yang Kau memakai tanda gambar Im Yang di dada mereka. Mereka berjalan dalam barisan tanpa mengeluarkan suara, dan sikap mereka keren sekali. Di bagian depan dari pasukan yang berjalan kaki ini berjalan empat orang. Yang pertama adalah seorang bangsa weghur yang bertubuh seperti raksasa hitam, otot-otot lengannya nampak menjendol dan gerak-geriknya membayangkan seorang yang bertubuh kokoh kuat dan bertenaga besar. Dia ini bukan lain adalah Gulen Seng, tokoh weghur yang kepalanya dibungkus serban, jago silat dan gulat bangsa weghur yang dikirim oleh bangsanya untuk bekerja sama dengan pihak Pek Lian Kau, DLM Yang Kau. Di samping Gulen Seng berjalan Tai Kek Seng Jin, kakek berkepala botak yang membawa tongkat bambu sisik naga, ketua Pek Lian Kau wilayah timur yang memiliki kepandayan silat dan sihir yang lihai itu. Di belakang mereka ini berjalan Kok Beng Tian Chu, kakek yang masih nampak gagah dan tampan, berpakaian sederhana akan tetapi sikapnya penuh wibawa itu. Di sebelahnya berjalan seorang darah yang kelihatan gagah dan cantik jelita, berpakaian sutrap putih tanpa kembang tanpa tanda apapun, sabuknya merah dan dibalik pakaian sutrap putih itu membayang pakaian dalam warna kehijauan. Gadis ini cantik sekali, terutama sepasang matanya yang lebar dan jernih bersinar tajam. Gadis ini bukan lain adalah Gan Ai Ling yang kini telah menjadi pengganti Im Yang Kau Chu yang telah lewas di tangannya. Akan tetapi rentu saja Ling Ling tidak mau menjadi kau Chu, biarpun sedikit-sedikit dia mempelajari pula Im Yang Kau untuk mengenal agama ini. Kalau dulu dia suka berpakaian serba hijau, kini dia suka berpakaian putih, bukan untuk meniru mendi yang Im Yang Kau Chu, melainkan karena dia ingin berkabung untuk ayah bundanya sungguhpun kini pembunuh ayah bundanya itu telah dia balas dan bunuh pula. Seperti telah diceritakan di bagian depan, gadis yang amat lihai dan tinggi ilmu silatnya akan tetapi masih kurang pengalaman ini terjatuh ke dalam kekuasaan sihir dari Tai Ke Seng Jin ketua Pek Lian Kau yang mengingatkan kepada gadis itu betapa ayah bundanya dahulu adalah pembela rakyat penentang pembesar-pembesar la Ling 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 dapat terbujuk dan gadis ini sekarang menganggap bahwa Pek Lian Kau dan Im Yang Kau adalah perkumpulan orang-orang gagah, kaum patriot yang membela rakyat yang tertindas. Memang mudah bagi kita untuk mencela Ling Ling sebagai seorang darah yang hijau dan tidak berpengalaman dan bodoh, mau saja ditipu ayah bujuk rayu ketua Pek Lian Kau sehingga dia mati-matian membela perkumpulan itu. Sebaiknya kalau kita menilai diri kita sendiri. Bukankah kita semua ini juga tidak banyak bedanya dengan keadaan Ling Ling? Sampai sekarang pun, peristiwa yang menimpa diri Ling Ling itu masih terus berulang dan tanpa kita sadari, kita mendiri juga menjadi koiban semua kelompok, semua perkumpulan, semua partai di dunia ini dalam perjuangannya tentu selalu menganggap diri sebagai pembela rakyat. Semua pemimpin golongan selalu mendengung-dengungkan perjuangan demi membela rakyat jelata, dengan kata-kata penuh semangat dan amat menarik sehingga kita semua percaya secara membuta dan membantu serta membela usaha golongan itu, membela usaha partai itu berjuang menurut apa yang mereka gariskan secara mati-matian dan fanatik. Padahal, hampir selalu dan hal ini dapat dibuktikan dari sejarah, para pemimpin kelompok, golongan atau partai itu padahal kekatnya hanya mengejar sukses bagi diri mereka sendiri saja yang pada saat pengejarannya selalu menggunakan nama demi rakyat, demi negara dan sehagainya lagi. Buktinya, sudah terlalu banyak, sudah terlalu sering, namun baru disadari setelah terlambat. Betapa banyaknya golongan atau partai yang gagal dalam perjuangannya, menjadi pecundang, menjadi buronan, yang pertama-tama menjadi korban adalah para pengikut yang tadinya tidak tahu apa-apa itulah. Dan para pemimpinnya, para pimpinan dari partai yang kalah dan gagal itu, sudah berbondong-bondong berlumba untuk menyelamatkan diri, melarikan diri sambil membawa harta benda yang berhasil mereka kumpulkan. Kita semua sudah melihat sendiri kenyataan ini dan telah terjadi pula di seluruh pelosok dunia. Dan bagaimana seandainya gotongan atau partai yang kita bela karena kita terkena bujukan itu memperoleh kemenangan dan jaya? Tak perlu kita berpura-pura, dapat kita lihat pula betapa yang jaya hanyalah beberapa gelimpir orang yang tadinya menjadi pimpinan itulah. Sedangkan para pengikut yang tadinya membela perjuangan itu secara mati, matian? Dilupakan sudah. Para pengikut yang tidak tahu apa-apa itu hanya diperlukan di waktu terjadi perebutan, di waktu terjadi pertentangan, di waktu terjadi perang dan permusuhan. Kalau kalah, para pengikut ini mati konyol lebih dulu. Kalau menang, para pengikut ini hanya menjadi penonton dari mereka yang mabok kemenangan dan hanya menggigit jari, atau kalau kebagiampun hanya sisanya bagaimana dengan para pemimpin yang pandai membujuk? Kalau kalah mereka berlomba melarikan diri. Kalau menang mereka berlomba pula memperkaya diri. Yang dipaparkan di sini bukan sekedar pendapat penuh sentimen belaka, melainkan kenyataan yang tak dapat ditutup-tutupi lagi. Demikian pula Ling-Ling. Darah ini, seperti juga kita, telah terpikat oleh segala slogan dan bujuk rayu sehingga dia percaya bahwa apa yang diperbuatnya itu adalah tindakan yang benar dan gagah perkasa, bahwa dia membantu dan membela perkumpulan yang patriotik. Inilah sebabnya mengapa ketika golongannya bertemu dengan pasukan pemerintah dan pasukan itu hendak menangkap orang-orang pekelian kau yang dianggap pemberontak, dia telah mengamuk dan merobohkan banyak prajurit, mengobrak abrik pasukan itu dengan mengandalkan kedua tangan dan kakinya yang ampuh. Akan tetapi, karena Ling-Ling tidak mau memperkenalkan namanya, dan hal ini juga menurut nasihat Tai Kek Seng Jin, maka dia terkenal sebagai Im Yang Kau Chu. Menentang pemerintah Lalim sebaiknya menyembunyikan nama sendiri karena hal itu akan membahayakan diri kita. Tentu saja pemerintah mempunyai metu-metu dimanapun, sehingga kalau nama kita sudah dikenal, tentu kehidupan kita menjadi tidak pernah aman, biarpun berada dimana juga, demikian Tai Kek Seng Jin menasehatkan. Tentu saja tujuan nasihatnya itu berbeda sama sekali daripada yang diduga oleh Ling-Ling. Kakek Jardik ini bermaksud agar dunia Kang Oung tangan ada yang tahu bahwa Putri Mentang Gin Beng Hong itu kini membantu Pek Lian Kai Oung, karena hal ini temen akan mengundang banyak tokoh Kang Oung untuk datang dan menyadarkan Ling-Ling. Dan agaknya Ling-Ling, biarpun tidak mau secara resmi menjadi Im Yang Kau Wau, tidak merasa rendah disangka orang sebagai ketua Im Yang Kau yang baru, pengganti dari Kim Sim Nyo Chu. Pagi hari itu, setelah melakukan perjalanan beberapa hari lamanya, para tokoh Pek Lian Kau dan Im Yang Kau ini, ditemani oleh tokoh Wigur itu, memimpin serombongan orang Pek Lian Kau dan Im Yang Kau untuk menyerbu sarang Beng Kau. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Gin San pernah membuat geger di Pek Lian Kau ketika dia mencari Im Yang Kau Chu. Biarpun Gin San sudah bertanding beberapa gebrakan melawan Ling-Ling, namun kedua orang muda ini tidak saling mengenal karena keadaan yang gelap remang-remang. Akan tetapi setelah melihat ilmu kepandayan tinggi dari pemuda itu, apalagi ketika Gin San mampu menandingi ilmu sihir dari Tai Kek Seng Jin, para tokoh Pek Lian Kau dan Im Yang Kau itu dapat menduga bahwa pemuda itu tentu seorang tokoh Beng Kau. Hal ini kemudian dipastikan oleh penjelasan Liang Kok Sin bahwa memang pemuda Li Hei itu adalah sete dari tiga orang ketua Beng Kau. Kenyataan bahwa ada tokoh Beng Kau berani mengacau itu mendatangkan rasa penasaran dan marah sekali dalam hati Tai Kek Seng Jin dan Kok Beng Tian Chu. Mereka lalu memujuk Ling-Ling untuk membantu. Tentu saja Ling-Ling suka sekali membantu, pertama-tama karena dia memang ingin sekali membasmi Beng Kau yang menjadi Biang Keladi utama yang menyebabkan kematian ayah bundanya, dan kedua karena dia memang ingin membantu semua perjuangan Pek Lian Kau dan Im Yang Kau yang patriotik, dan ketiga kalinya karena dia ingin sekali mengadu kepandayan dengan pemuda tokoh Beng Kau yang lihai itu. Di antara para anak buah Im Yang Kau, terdapat pula Liang Kok Sin dan Liang Hawe Inio, karena kakak beradik yang pernah menyerbu Beng Kau ini bertugas sebagai penunjuk jalan. Demikianlah, pada pagi hari itu mereka telah mendekati sarang Beng Kau yang masih sunyi. Guha, Guha di sepanjang pantai Toha yang menjadi sarang Beng Kau itu masih gelap dan sunyi, belum dimasuki sinar matahari dan agaknya orang-orang Beng Kau masih tidur nyenyak. Akan tetapi, kelirulah kalau menduga bahwa orang-orang Beng Kau itu lengah. Sebaliknya malah, kedatangan rombongan orang Pek Lian Kau dan Im Yang Kau itu jauh-jauh telah diketahui mereka. Mereka itu sejak subuh tadi sudah siap sedia dan begitu rombongan musuh itu semua telah berkumpul di depan Guha-Guha tiba-tiba terdengar suitan-suitan saling sahut di sekeliling tempat itu dan munculah para Anggau Tabeng Kau dari belakang batu-batu dan para Anggau Tabeng Kau yang berjumlah kurang lebih seratus orang ini pun sudah mengurung tempat itu. Orang-orang Pek Lian Kau dan Im Yang Kau terkejut dan bersiap-siap untuk menyerbu, Akan tetapi mereka melihat betapa Kok Beng Tiam Choo dan Tai Kek Seng Jin memberi isyarat agar mereka semua tenang saja, sedangkan darah perkasa yang mereka andalkan itu berdiri tegak saja memandang dengan senyum merendahkan. Maka besarlah hati mereka dan para Anggau Tabua perkumpulan itu pun hanya berdiri tegak dan siap untuk bergerak apabila aba-aba sudah dikeluarkan. Kok Beng Tiam Choo yang dianggap sebagai pimpinan penyerbuan ini karena dialah ketua dari Im Yang Pai, segera membuka mulut berkata, suaranya dalam dan mengandung getaran amat kuat karena kakek yang gagah ini sudah mengerahkan hitangnya untuk membuat suaranya bergemas sampai jauh, kami pimpinan Im Yang Pai mengundang pimpinan Beng Kau agar keluar dan bicara dengan kami sebagai laki-laki, bukan hanya bersembunyi dan mengandalkan anak buah untuk menakut-nakuti kami karena suara itu bergetar hebat, maka para Anggau Tabeng Kau menjadi terkejut juga, dan suasana menjadi sunyi setelah gemah suara itu lenyap. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak dari sebuah guba yang besar tak jauh dari situ, suara ketawa ini pun bergema dengan nyaringnya, apalagi karena keluar dari sebuah guha maka gaungnya lebih kuat daripada suara Kok Beng Tiam Chu yang membuyar di tempat terbuka. Hahaha, sudah lengkaplah persekutuan busuk itu. Kok Beng Tiam Chu dari LM Yang Pai Tai Kek Senjin dari Bek, Lian Kau, dan Gul Emsing dari Uyghur. Agaknya menghimpun kekuatan untuk menentang kami, hahaha suara itu belum lenyap gaungnya ketika tiba-tiba dari dalam guha itu keluar gulungan asap hitam dan dari dalam asap ini muncullah tiga orang kakek ketua Beng Kau yang melangkah menghampiri pimpinan Pek Lian Kau dan Im. Yang Pai itu sambil tersenyum lebar dan pandang mati mengejek. Mereka itu adalah Kuan Chin Chu, Ho Kim Chu, dan Tian Bok Chu. Melibat munculnya tiga orang ketua mereka para anak buah Beng Kau menjadi tabah dan besar hati, maka mereka pun tersenyum-senyum mengejek dan membusungkan dada. Setelah mereka berhadapan muka, Kok Beng Tiam Chu menjadi merah mukanya karena dia teringat betapa Beng Kau telah banyak melakukan hal-hal yang merugikan perkumpulannya. Akan tetapi, sesuai dengan sikap seorang pemimpin besar perkumpulan Im Yang Pai yang terkenal, dia menjurah kepada mereka dan berkata, agaknya kami berhadapan dengan tiga orang ketua Beng Kau yang bernama Kuan Chin Chu, Ho Kim Chu, dan Tian Bok Chu. Benarkah Kuan Chin Chu yang biasanya pendiam itu kini maju menjawab? Menghadapi tamu penting seperti ini, maka dialah yang menjawab sendiri selaku ketua nomor satu dari bengkau wilayah utara dan timur ini. Dugaanmu benar, Kok Beng Tian Chu? Biarpun baru sekarang kita saling bertemu muka, namun kita sudah saling mengenal nama-lama sekali. Ketua LM Yang Pai datang bersama sekutunya dan anak buahnya, Apakah demikian pengecut untuk tidak datang sendiri melainkan mengandalkan banyak orang sepasang metu Kok Beng Tian Chu seperti mengeluarkan sinar kilat? Sudah lama kami mendengar nama besar tiga ketua dari bengkau dan merasa beruntung hari ini dapat berhadapan muka. Kami adalah laki-laki sejati, bukan seperti orang-orang yang suka berlaku curang dan pengecut, menggunakan nama perkumpulan lain untuk mengacau di cinan seperti yang telah dilakukan oleh bengkau beberapa tahun yang lalu. Kemudian tokoh terbesar dari bengkau telah begitu tak bermalu pula untuk melayani murid-murid. Kami yang muda, telah terlalu banyak perhitungan bertumpuk antara bengkau dan Im Yang Pai maka hari ini sengaja kami datang untuk menyelesaikannya.